Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Telah dijelaskan bahwa langit memiliki tujuh lapisan dengan satu pintu. Pada setiap lapisnya, jika pintu ini terbuka, Allah SWT akan mengabulkan permohonan setiap hambanya yang berdoa. Namun Al-Quran dan Hadis menyebutkan bahwa pintu langit tidak terbuka sepanjang waktu. Sesuai fitrahnya manusia juga tidak bisa mengetahui kapan pintu langit yang tertutup tersebut akan terbuka. Namun ada doa yang mampu membuka pintu-pintu yang ada di langit tersebut. Bacaan doa ini begitu mudah dihafal serta sering dilafalkan ketika menunaikan sholat. Allah SWT membuka pintu-pintu langit tersebut seakan-akan tidak ada jarak antara langit dan bumi agar doa dan permohonan seorang hamba makin mudah dan segera sampai kepada Allah SWT. Lantas apakah doa yang bisa membuka pintu langit tersebut? Doanya adalah doa iftithah yang menjadi doa sederhana yang menjadi kunci pembuka pintu langit tersebut. Doa ini dibaca saat melaksanakan sholat. Tepat setelah takbiratul ikram isinya memiliki makna mendalam tentang pengakuan seorang hamba atas kelemahan dan kelengahan hingga memerlukan pelindungan dan pengampunan dari Allah SWT. Doa iftithah juga berisi tentang permohonan dan petunjuk agar diberikan ahlak yang mulia serta dihindarkan dari berbagai ahlak yang buruk. Doa iftithah merupakan inisiatif dari seorang sahabat yang membacanya ketika sholat berjamaah bersama Nabi Muhammad SAW. Ternyata bacaan doa ini memukau Nabi karena mampu membuka pintu-pintu langit. Akhirnya bacaan doa iftithah ini mendapat legitimasi dari Rasulullah dan masuk dalam sunnah yang dikerjakan dalam ibadah. Dalam sebuah hadis suhih, riwayat Imam Muslim mengungkapkan tentang sahabat yang menjadi makmum Rasulullah membaca doa ini hingga terdengar oleh jamaah di sampingnya. Ibnu Umar RA berkata, Bahwa pada suatu waktu kami sholat bersama Nabi Muhammad, tiba-tiba ada seorang jamaah yang bersuara, Selepas sholat lantas Rasulullah bertanya, Siapakah yang mengatakan kalimat tadi? Orang yang bersuara tadi menjawab, Saya wahai Rasul. Kemudian Rasulullah berkata, Saya heran dengan kalimat itu, karena kalimat itu mampu membuka pintu-pintu langit. Lalu Ibnu Umar berkata, Semenjak mendengar pernyataan Rasulullah itu, aku tidak pernah meninggalkan bacaan kalimat tersebut. Doa eftitah yang dimasukkan dalam sholat merupakan contoh adanya hal baru yang diciptakan sahabat dan disetujui oleh Rasulullah. Syekh Abdullah bin Hussein Al-Afros mengatakan, bahwa hal ini disebut dengan hadis takriri, yaitu perkataan atau perbuatan sahabat yang disetujui oleh Rasulullah. Sebab ada pula hal baru yang baik perkataan atau perbuatan sahabat yang tidak disetujui oleh Rasulullah, sehingga sahabat tersebut tidak meneruskannya. Doa eftitah memang menjadi sunah dalam sholat, di mana jika ia dikerjakan akan berpahala dan jika ditinggalkan tidak berdosa. Ini berarti tidak ada perintah wajib bagi manusia untuk membaca doa ini ketika sholat. Namun sangat meruginya kita sebagai manusia jika tidak membaca doa yang dapat membuka pintu langit ini. Karena ketika pintu langit terbuka, maka kemungkinan doa yang kita panjatkan akan tersampaikan kepada Allah SWT. Semoga dalam setiap sholat kita, kita selalu membacanya dan tidak meninggalkan doa eftitah ini. Amin Ya Rabbal Alamin, Wallahu Alam Bishwab, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.